mencoba 1 liter 10 liter air 1 banding 10 ya 1 banding 10 1 liter Jakaba 10 liter air tapi ke tanaman gimana efeknya aman apa tanamannya menguning apa gimana aman 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 ya 1 liter dibanding 10 itu masih aman ya 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini admin akan berkunjung ke pengguna Jakaba yaitu Akang Sutanto teman-teman nah teman-teman karena Jakaba dibilang parasit tentunya ada yang menyebut Jakaba parasit supaya yang lain tidak kena kebingungan juga kita akan tanya langsung ke Akang Sutanto yang sudah menggunakan Jakaba sahabat ya karena waktu itu beliau mengisolasi jamur Jakaba sahabat Oke sahabat tani ikuti terus videonya hingga selesai Alhamdulillah hari ini admin bersama Akang Sutanto kita akan membahas Jakaba teman-teman nah ini Jakaba Akang Sutanto nah beliau ini pernah konsultasi ke mimin katanya pengen punya Jakaba teman-teman dan dan hari ini saya bawa asam amino ini nanti dimanfaatkan untuk tambahan saja itu dosisnya 100 ml aja per 10 liter air dikocorkan atau nanti diperbanyak pakai jerigen lain masukin ke jerigen tambah bahan baru biar asam amino kita lebih banyak asam amino kan kalau misalkan dari daunan daun kelor kalau dari hewani ini kalau yang paling murah pakai bekicot juga bisa Kak Bicot atau keong-keongan bisa ini diperbanyak ini diperbanyak juga bisa kalau misalkan saya aplikasi langsung kayaknya enggak cukup enggak cukup jadi lebih baik diperbanyak bisa digunakannya berapa hari Kak itu seminggu sekali bisa dari maksudnya dari dari fermentasi dari fermentasi 21 hari 21 21 hari kalau mau memperbanyak ya itu dipakai untuk sekarang ya enggak papa separohnya yang diperbanyak satu gelas aja dari segitu kan 600 ml nah sahabat Tani hari ini kita akan membahas Jakaba Nah Jakaba ini sudah diaplikasikan pada tanaman timun Kang ya ya Nah pada petanaman timun beliau sudah berhasil menanam timun ya sudah panen seperti ini dan ini untuk pupuknya keciduk langsung teman-teman ya kita lihat ada Jakaba Nah Kang itu untuk yang diteruh di plastik itu kenapa diteruh di plastik Kang karena dijemur Kang dijemur-jemur oh iya Oh iya karena memang Jakaba ini sakti ya Kang ya walaupun dijemur tetap hidup aja Nah itu Nah ini Kang saya perlu sampaikan nih baik ke Akang ataupun ke para penonton supaya para penonton YouTube tidak bingung karena ada konten kreator yang mengatakan jamur Jakaba itu jamur parasit Nah karena Akang sudah menggunakan Jakaba saya mohon pendapatnya menurut Akang bagaimana tentang Jakaba ini Kang Jakaba ini sangat luar biasa Kang yang pertama bisa menggemburkan tanah yang kedua bisa mensuburkan pada tanaman karena di dalamnya itu ada asam amino ketika ada hewan-hewan kan saya ungkap tuh pakai plastik dan capur dengan amino saya kocorkan kepada timun Alhamdulillah ternyata timun sangat suka dengan Jakaba Oh iya iya dan ini fakta timunnya teman-teman ya seperti ini teman-teman buahnya super lebat teman-teman ya ini ada dua terus kesininya nambah lagi satu jadi tiga teman-teman luar biasa atasnya satu Oh iya ada satu iya empat ini luar biasa teman-teman ini umurnya dari tanam sampai sekarang udah berapa bulan ini hampir dua bulan dua bulan dua bulan masih produktif ya masih berbuang ini sekitaran 20 hari saya ngambil 20 hari sejak pertama ngambil kira-kira udah berapa kali ngambil ini kira-kira ada 12 kali dan Alhamdulillah saya setelah saya menggunakan Jakaba ini umur timun saya lebih lama Kang dari yang sebelumnya kalau sebelumnya biasanya kalau sebelumnya paling saya ngambil itu sekitaran 8 kali udah mati udah mati mulai menguning udah itu mati karena dia kurang pupuk juga kurang apa namanya pupuk organik juga sebelum sebelum saya mengenal Jakaba Kang dan Alhamdulillah ada Bang Maman yang udah memberikan partisipasi supaya membuat Jakaba supaya timnya lebih bagus dan saya aplikasikan dari Bang Maman itu ternyata luar biasa Jakaba itu ini waktu membuat bedengan sebelumnya dikocor Jakaba enggak pupuk dasarnya Kang eh belum Kang jadi untuk pupuk dasarnya waktu itu enggak pakai Jakaba Kang ya nggak pakai Jakaba Jakaba ini di tanem-tanem menggunakan kue kami tapi yang sudah lama Kang sekitar hingga 15 hari udah jadi di tanah barisnya Nah setelah udah daun 2 saya kocor dengan Jakaba terus pospat jadi buat trollingan gitu ya rollingan buat gantai ganti Jakabannya misalkan besok pospat kadang campur Kang besoknya campur nah ini teman-teman ini juga buat pengetahuan ke teman-teman ya nambah informasi bahwa Jakaba ini aman dicampur pupuk kimia ya jadi jangan takut misalkan teman-teman mau pakai NPK 16 mungkin teman-teman bertanya Jakaba boleh enggak dicampur dengan NPK 16 jawabannya boleh teman-teman ya bahkan Abad Junedis head sendiri tidak melarang menggunakan Jakaba itu dicampur dengan NPK 16 sahabat ya dan Armin juga sudah sering membuat konten pencampuran Jakaba dengan pupuk sintetis Oke para penonton yang sedang menonton di channel lebang momen saya sudah membuktikan bahwa Jakaba itu bukan parasit ya bukan kata orang itu gini-gini ternyata Jakaba itu sangat bagus Oke teman-teman seperti ini pemaparan dari Akang Anto ya tentang Jakaba Nah untuk teman-teman bisa mencoba Nah untuk bahannya apa aja nih Kang silahkan dibagikan di bagikan ke yang lain banget waktu akan membuat pertama kali membuat pertama saya kali buat yang pertama di channel beras itu jangan langsung Kang sepengetahuan dari makanan juga ya yang langsung tar dulu minimal perimutasi dulu apa lima hari beberapa hari yang penting tuh tuh setelah itu dicampur dengan akar-akaran akar terimalu dan akar bambu bisa Kang terus dicampur dengan buah-buahan kayak misalkan buah pisang dan sebagainya Nah silahkan akan bagikan ke teman-teman untuk dosisnya berapa Jakaba nih Jakaba nih kalau saya ini pribadi Kang mencoba 1 liter 10 liter air 1 banding 10 ya 1 banding 10 1 liter Jakaba 10 liter air tapi ke tanaman gimana efeknya aman apa tanamannya menguning apa gimana aman 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 ya 1 liter dibanding 10 itu masih aman ya 10 nah ini tanaman tim ini pernah disemprot dengan Jakaba enggak belum 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 jadi untuk akan anta ini menggunakan dosis 1 liter air Jakaba air 10 liter aplikasinya dikocorkan ya dikocor nah sekarang mimin berbagi ke teman-teman kalau mau disepray juga bisa Jakaba ya sebagai pengganti fungisida sekaligus JPT dosisnya 200 ml per tanki ya per 16 liter air 200 ml ya ya satu gelas per tanki Oke teman-teman seperti ini bincang-bincang kami dengan akan Sutanto tentang Jakaba Nah bisa teman-teman dengar sendiri pernyataan dari akan Sutanto tahu bahwa Jakaba ini bukan parasit ya beliau sudah menggunakan dan seperti ini efeknya pada tanaman tanaman masih berbuah saja pucuknya masih bertambah saja padahal ini umurnya sudah berapa kan sudah hampir dua bulan sudah dua bulan ya tanaman timun sudah dua bulan tapi masih berbuah dan tunasnya masih bertambah tuh kucuknya masih bertambah teman-teman mantap Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman yang mau bertanya tentang Jakaba monggo coret-coret di kolom komentar admin akhiri wabillahi topik walidah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati